Sangga Buwana Satreskrim Paul Reskarawang mengungkap komplotan pengoplos gas LPG bermodus memindahkan isi gas LPG bersubsidi berukuran 3 kg ke tabung 5,5 kg dan 12 kg pada Sabtu 26 Agustus. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pihaknya mengamankan 4 orang dalam pengungkapan kasus ini yakni BM alias HA, HS, BA, dan SK yang masing-masing memiliki peranan berbeda dalam komplotan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bekasi, Muhammad Azam. Silahkan rekan, Azam. Ya baik, dan juga Tribuner sebabwa jajaran tim taktis Sangga Buwana Polres Karawang berhasil mengungkap kasus daripada pengoplosan gas 3 kg atau gas bersubsidi. Pengungkapan ini terjadi di wilayah Kecamatan Karawang Timur, Kebupaten Karawang pada hari Jumat kemarin. Dalam pengungkapan ini berawal memang dari adanya informasi masyarakat hingga pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan saat dilakukan atau menatangi lokasi atas informasi tersebut benar ternyata sedang ada aktivitas penyuntikan atau pengoplosan daripada gas bersubsidi 3 kg yang ada di lokasi tersebut. Lokasi tersebut memang berupa budang dan juga memang agen resmi daripada pihak LPG atau gas 3 kg tersebut. Dan dari hasil penangkapan dan pengungkapan bahwa pelaku ternyata dimotori oleh seorang pelaku dengan pemilik agen ini yalah Inisial BH. Dia juga yang merupakan pemilik dari agen tersebut dan juga yang menginstruksikan dan menyuruh terkait GD daripada pengoplosan gas 3 kg bersubsidi untuk dioplos ke gas yang 5,5 kg dan juga gas 12 kg. Dan memang dari pengungkapan kasus tersebut ini modusnya yalah para pelaku dia memindahkan gas 3 kg bersubsidi ke gas 12 kg ini. Jadi untuk gas 12 kg ini membutuhkan 4 tabung 3 kg bersubsidi dan untuk itu gas non-bersubsidi ini kan dijual dengan harga Rp180.000 harga normal pasaran namun para pelaku ini mengambil selisih dari keuntungannya. Artinya 11 kg ini di harga agen Rp16.000 dikali 4 tabung itu kurang lebih sekitar Rp60.000 sampai Rp70.000 dan dijual itu bisa sampai Rp180.000. artinya dari selisih itulah merupakan keuntungan dari para pelaku tersebut. Dan pelaku ini ternyata telah menjalani aksinya selama sejak tahun 2022 dan juga dari hasil kurang lebih sudah ada 36.000 tabung gas 3 kg bersubsidi yang telah digunakan pelaku untuk mengoplos gas tersebut. Dan untuk perugian negara ini bisa mencapai kurang lebih 3,1 miliar dan untuk keuntungan dari para pelaku sendiri ini bisa didapatkan kurang lebih Rp230.000.000 dari hasil pengoplosan tersebut. Dan pihak Polres Karawang juga meminta informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan atau pengoplosan dari gas tersebut. Karena memang apalagi kondisi saat ini memang khusus gas 3 kg mengalami kesulitan warga dalam mendapati gas 3 kg bersubsidi yang ada di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan untuk di saat ditanya juga pelaku mengaku bahwa ini merupakan hasil dari belajar secara ototidak dan juga termasuk daripada segel dari gas yang akan dijual kembali ini ternyata pelaku beli dari media online. Dan juga pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina terkait status daripada pelaku yang pemilik agen resmi tersebut agar dilakukan upaya, agar memiliki efek jera, dilakukan upaya salah satunya dimungkinkan untuk dicabut izin daripada agen resmi milik pelaku tersebut. Demikian main laporannya. Baik, terima kasih Rekian Azam atas laporan Anda dan Tribunar Suartawan Kami juga telah menghemper wawancara dengan Kapolres Karawang berikut tayangannya untuk Anda. Kami dari Kapolres Karawang akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan tidak-pidana penyalahgunaan barang bersubsidi jenis LPG. Dimana pada tanggal 25 Agustus yang lalu, tim dari Satreskri, Kores Karawang berdasarkan hasil informasi dari masyarakat telah menemukan sebuah lokasi yang merupakan agen resmi LPG yaitu di daerah Kampung Sinangom Timur, Kejamatan Karawang Timur, melakukan tindak-pidana penyuntikan tindak-pidana penyuntikan dari gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah yaitu 3 kg menuju ke LPG 12 kg dan 5,5 kg. Jadi yang warna biru dengan yang warna merah muda. Dan rupanya pada saat melaksanakan penggelebekan, betul ada 4 orang tersangka yang berhasil diamankan. Yang pertama adalah BM alias HA, ini merupakan pemilik toko. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!